Di informasi, puncak acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gajah Mada digelar di Auditorium Graha Sabah Pramana, daerah istimewa Yogyakarta. Rapat terbuka UGM dibuka oleh Ketua Majelis Wali Amanat yang juga Menteri Sekretaris Tenggara, Pratikno. Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada Rabu kemarin menggelar rapat terbuka peringatan Dies Natalis ke-74 UGM yang dipimpin Ketua Majelis Wali Amanat UGM yang juga Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Di hadapan senat universitas dan para guru besar, Rektor Universitas Gajah Mada Ova Emilia melaporkan kemajuan dan prestasi Universitas Gajah Mada dalam mencetak generasi bangsa dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan nasional, termasuk mencetak lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa inovatif. Rektor UGM juga merekeskan, UGM terus meningkatkan riset transdisipliner hilirisasi dan advokasi kebijakan agar bangsa ini dapat terus tumbuh dan berkembang. Untuk universitas, untuk berperan aktif dan beradaptasi secara cepat. Untuk itu, UGM telah membiarkan riset transdisipliner hilirisasi dan advokasi kebijakan, terutama terkait isu perubahan iklim dan transisi energi bersif, kedaulatan keamanan, dan inovasi kesehatan. UGM juga aktif terlibat dan menginisiasi konforum kebijakan yang berusaha mencari jalan tua atas berbagai masalah nasional. Dalam upacara di Senatalis UGM juga disampaikan pidato oleh Guru Besar Departemen Teknik Mesin UGM, Alfa Edi Tontowi yang berjudul Transformasi Digital, Harmonisasi Inovasi dan Kemanusiaan yang menyoroti pengembangan digital di Indonesia yang masih terkendala dengan banyak hal. Salah satunya adalah kecepatan internet yang masih rendah. Di akhir acara, Rektor Universitas Gajah Mada menyerahkan sejumlah penghargaan bagi para alumni berprestasi. Rektor UGM berharap agar sumber daya manusia lulusan UGM bisa menjadi bagian penting dalam membangun negeri menuju Indonesia maju. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.